Intro Selamat datang di Violin Room, ketemu lagi bersama saya Panji Yudolaksito Dan kali ini saya akan menguji coba violin pick up di panggung terbuka Jadi salah satu murid saya itu akan perform di mall Nah, saya akan membekalinya dengan pick up lavioli Dan saya akan mengkombinasikan dengan sebuah efek Nah, efek ini memang sengaja saya rancang untuk keperluan perform di panggung Jadi efek ini adalah delay dan reverb Nah, buat kalian yang belum tahu delay itu apa Delay itu adalah seperti suara yang tertinggal Kalau kalian pengertian delay adalah Kayak kalian misalkan membunyikan nada Suaranya itu tidak langsung putus Nah, itu namanya delay Terus habis itu reverb Reverb itu adalah nuansa seperti ruangan Jadi, kalau kalian hanya colokin pick up Terus habis itu colokin mixer Terus suara keluar itu Suara violanya itu akan lebih tipis Dan cepat putus Makanya kalau kalian perform di panggung Dan di mixernya tidak ada efek Kalian memang harus sediakan efek reverb dan delay Nah, kebetulan teman saya ini Dia pembuat efek Jadi, saya memang sengaja pesan Buatin efek delay reverb Untuk violin Dan sesuai spesifikasi yang saya kirim ke dia Akhirnya jadilah violin room delay dan reverb Nah, kita akan menguji coba Dua buah alat ini Di panggung terbuka Jadi, nanti murid saya itu akan perform Di mal Ciputra ya Di mal Ciputra, Semarang Udah saya pasangkan LaVioli pick up Dan nanti akan saya bawa ini juga Kita akan coba lihat kombinasinya seperti apa Halo teman-teman Jadi, kali ini saya akan ngetes Mic Viola LaVioli Terus, saya juga menggunakan efek delay dan reverb Jadi, kali ini tuh murid-murid saya lagi konser Dan saya pekali dengan LaVioli pick up Sama efek delay reverb Nanti kita coba lihat bagaimana suaranya Ini efek delay reverbnya juga spesial nih Ada tulisannya Violin room Yes Nanti kita lihat hasilnya kira-kira gimana Kombinasi antara LaVioli pick up Sama efek delay dan reverb violin room Terima kasih telah menonton! 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 selamat menikmati nah ketika kalian akan perform di panggung terbuka dan suasananya riuh ramai saya rasa pick up menjadi solusi paling masuk akal kenapa? karena si pick up ini dia sumber bunyinya itu dari getaran kalau kalian menggunakan mic, mic itu dia akan menyerap suara-suara lain sehingga suara biolanya itu kurang fokus misalkan kalian menggunakan mic todong ya mic todong itu tetap bisa, tetap bisa nangkep suara biola tapi dia juga nangkep suara lain selain suara biola misalkan ada musik iringan, musik iringannya kadang ketangkep tuh sama micnya terus kadang dimolkan suasananya riuh ramai ya nah itu juga kadang akan masuk ke micnya jadi menurut saya mic itu akan cocok ketika kalian perform di misalkan hall concert klasik terus habis itu yang penontonnya itu sepi dan sunyi nah itu akan lebih cocok mungkin kalau kalian menggunakan mic untuk perform klasik ya kalau untuk suasana yang riuh ramai kayaknya mic itu kurang mendukung nah itu tadi adalah perform dari salah satu murid saya dan tadi juga waktu disana itu ada murid teman saya yang menggunakan pickup jenis lain tapi menggunakan settingan efek yang sama tadi jadi tadi efek saya dipakein juga ke punya dia dan settingannya itu sama karena tadi saya juga sempat ngerekam-ngerekam sedikit yang pickup merek lain dan kalian coba bandingkan suaranya nah terus gimana sih caranya menilai suara pickup suara pickup yang bagus itu kalau digesek itu suaranya nggak terlalu pedas terutama nada-nada tinggi kalian coba dengarkan di senar 2 atau 1 kalau suara 2-1-nya itu masih enak di telinga nggak terlalu cempreng, nggak terlalu pedas tapi nadanya kena, nah itu pickup-nya enak terus low-nya juga dapet kadang beberapa pickup itu memang dia keras tapi low-nya nggak dapet jadi kayak bright karakternya karakternya jadi bright terus yang selanjutnya adalah kalian juga harus perhatikan suara yang timbul antara si bow sama senar itu juga rawan kalau kalian jeli, coba kalian dengarkan kadang di beberapa pickup memang ketika bow-nya digesekkan ke senar itu ada suara sek-sek-sek-sek coba kalian dengarkan pakai headset dan merek pickup lain itu nggak saya sebutkan apa yang jelas ya kalian coba dengarkan aja suaranya dan pakai headphone untuk settingan efeknya saya semain delay-nya saya semain reverb-nya saya semain jadi tidak ada perbedaan cuma beda di pickup aja oke kira-kira sekian dulu ya buat kalian yang ingin tahu kira-kira performa violin pickup ketika dia main di panggung besar atau di mall atau di riuh ramai itu kayak gimana nah semoga video ini bisa membantu kalian untuk memberikan gambaran kira-kira violin pickup apa yang akan kalian gunakan untuk kalian perform jadi kalian harus pertimbangkan ya karena harga itu sesuai dengan apa yang akan kalian dapatkan sampai ketemu lagi di video selanjutnya see you on the next video